Intro Udah, udah Kok banyak orang disini? Iya kok, ada yang disiksa semua Astagfirullah Astagfirullah Udah, 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 udah Tenangin dulu, tenangin dulu, tenangin dulu Yang penting udah selamat Diterin cuma tiga orang Apa itu? Tersanti doang Aman, aman, aman Udah, udah, aman, udah Sekarang udah, jangan nangis Udah, tenangin dulu, tenangin dulu Udah, udah, kurang aja sekarang Cepat Polisi datang parah lah Halo Udah, Arab Saudi Kejadiannya sekitar Seminggu yang lalu lah Nah, ceritanya Ada sepuluh orang pekerja migran Indonesia Yang disekap oleh Tiga orang Palestina Nah, ini menarik ya Misipun ada dibantu oleh Salah seorang WNI Sebagai Kaki tangan Penyekap Ternyata Tiga orang Palestina ini Warga negara Palestina Yang ada di Arab Saudi Menyekap Sepuluh orang Untuk Kemigran Indonesia Pada saat Saya membaca Berita dan melihat Video ini Saya tercenung Bagaimana Kita Bangsa Indonesia Begitu Ngotot Membela Bangsa Palestina Kemarahan Saya melihat Video ini Kenapa Kita Membantu Palestina Demi Palestina Demi Bangsa Palestina Kita Akhirnya Jadi Korban Piala Dunia U20 Dibatalkan Di Indonesia Semua orang Di Indonesia Teriak-teriak Membela Palestina Sekarang Ternyata Orang Palestina Menyekap Warga negara Indonesia Ini Sangat Mengiris Perasaan saya Ironis Sekalian Jadi Hal ini Juga Sekaligus Menggugah Kita Bahwa Janganlah Kita Terlalu Berlebihan Membela Bangsa Lain Dan Mengorbankan Kepentingan Bangsa Sendiri Kurang Apa Kita Dengan Negara Palestina Seharusnya Semua Warga Negara Palestina Di seluruh Dunia Terima kasih Dengan Indonesia Karena Indonesia Salah Satu Negara Yang Paling Gigi Membela Negara Palestina Dalam Bentuk Apapun Dimanapun Di Forum Apapun Tapi Yang Didapat Oleh Warga Negara Indonesia Yang Kebetulan Menjadi Pekerja Migran Di Arab Saudi Sebaliknya Mereka Dilecehkan Disekap Dipekerjakan Dengan Tidak Manusia Pada Saat Menggerebekan Tiga Orang Warga Negara Palestina Berhasil Kabur Belum Tertangkap Sampai Sekarang Nah Sekarang Tinggal Orang Orang Kita Di Kedutaan Besar Di Arab Saudi Untuk Berani Menuntut Tiga Orang Itu Untuk Mengejar Orang Itu Minimal Mendorong Mengepus Aparat Penegak Hukum Di Arab Saudi Untuk Mengejar Tiga Orang Palestina Itu Jangan Dibiarkan Begitu Saja Dan Dianggap Pekerja Migran Kita Murah Karena Mudah Dilecehkan Mudah Disekap Mudah Dipekerjakan Untuk Hal-hal Yang Tidak Patut Jadi Siapa Indonesia Jujur Saya Campur Aduk Mendengar Berita Ini Saudara Sebangsa Dan Setanah Air Saya Dilecehkan Disekap Di Negara Orang Oleh Warga Negara Suatu Bangsa Yang Selama Ini Kita Bela Mati-matian Mungkin Mereka Memang Kriminal Tapi Kejadian Ini Juga Harus Menjadi Pelajaran Buat Warga Negara Indonesia Di Seluruh Dunia Ini Hati-hati Jangan Anda Itu Membela Warga Palestina Seperti Yang Dikatakan Oleh Rektor Universitas Samad Anda Lebih Palestina Daripada Bangsa Palestina Padahal Kita Tahu Berkali-kali Dalam Setiap Pemberitaan Bahwa Konflik Di Palestina Dan Israel Sekarang Bukan Konflik Agama Itu Berulang Kali Disampaikan Negara Palestina Sudah Merdeka Tahun 1988 Ada Perwakilannya Di Indonesia Ada Perwakilan Mereka Di PBB Cuma Memang Ada Sengkita Lahan Sengkita Tanah Dengan Israel Kita Selesaikan Ada Solusi Dari PBB Untuk Two State Solution Dua Negara Dalam Satu Kawasan Saya Tidak Tahu Seperti Apa Yang Jelas Yang Berkonflik Terus Dengan Kekerasan Itu Sebetulnya Bukan Negara Palestina Dengan Israel Tapi Lebih Banyak Kelompok Hamas Dengan Palestina Jadi Makanya Hati-hati Kita Membela Warga Negara Asing Berlebihan Tidak Tahu Masalahnya Akhirnya Seperti Kemarin Piala Dunia U20 Di Indonesia Dibatalkan Mimpi Anak Indonesia Berantakan Kita Korbankan Demi Membela Bangsa Lain Dan Ternata Bangsa Lain Itu Malah Menyekap Pekerja Migran Indonesia Ironis Jadi Jangan Terlalu Mengagung Agungkan Orang Atau Bangsa Lain Yang Berlebihan Membela Bangsa Lain Yang Paling Penting Yang Perlu Kita Bela Itu Bangsa Indonesia Yang Prioritas Utama Warga Negara Indonesia Itu Yang Harus Kita Belah Bukan Sebalik Bukan Bangsa Lain Dan Mengorbankan Mimpi Anak Anak Muda Bangsa Sendiri Ini Bagi Saya Konyol Sahabat Indonesia Sesuai dengan topik kita hari ini Bahwa Pekerja Pekerja migran Disikap oleh warga negara Palestina Saya Berharap Aparat Penegak Hukum Di Arab Saudi Segera Menangkap Diga orang Pelaku Tapi Di Jisi ini Saya Mendengar Kabar Dari Salah Seorang Keluarga Dari Sepuluh Pekerja Migran Itu Terlihat Aparat Kita Di Kedutaan Besar Arab Saudi Atau Konjen Dijedah Tidak Proaktif Untuk Membantu Atau Menekan Otoritas Arab Saudi Untuk Mengejar Para pelaku Ini Penting Juga Ini Masalah Marwah Dan Kehormatan Bangsa Indonesia Jadi Jangan Juga Mereka Seenak Udunya Hanya Dianggap Pekerja Migran Lalu Dibiarkan Begitu Saja Pekerja Migran Indonesia Ini Adalah Pahlawan Divisa Indonesia Pahlawan Keluarga Mereka Rela Pergi Keluar Negeri Bekerja Dengan Segala Risiko Untuk Keluarga Mereka Dan Ini Juga Membawa Divisa Untuk Indonesia Jadi Kita Harus Lindungi Pekerja Migran Indonesia Baik Saja Terima Kasih Anda Mengikuti Opin Nudi Satu Hal Lagi Yang Penting Yang Saya Pesankan Jangan Terlalu Berlebihan Membela Bangsa Lain Nanti Kita Kecewa Dan Yang Terjadi Sekarang Negara Palestina Rakyat Palestina Tapi Ada Juga Ternyata Warga Negara Palestina Justru Menyekap Orang Indonesia Ini Cerita Yang Sangat Ironis Baik Terima Kasih Anda Telah Mengikuti Opin Rudi Kita Bertemu Kembali Dalam Opin Rudi Selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Saya Rudi Eskam Terima Hice Selanjutnya Tepuk Pernad